Halo guys, David disini dan di video ini saya bakal kasih 10 alesan kenapa Xiaomi adalah brand teknologi yang terbaik. Kemarin-kemarin kita udah pernah ngebahas 10 alesan soal Samsung sama app yang desainnya jelek, gak banyak. Sampai sekarang kalau saya disuruh milih barang apapun antara produk Xiaomi atau produk dari merek yang belum terlalu pasti, saya milihnya Xiaomi aja, minimal gak bakal jelek, itu pola pikir yang saya terfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kembali lagi di channel SDT Mable, channel referensi untuk para tukang. Lagi stresing-stresing tadi ya tentang Xiaomi, ya Xiaomi itu semua udah pasti kenal lah ya, anak-anak gadget pasti udah tau semua. Oke jadi secara handphone ya, secara handphonenya gadgetnya itu udah saya lihat-lihat tadi ya di channel-channelnya Bang David ya, itu katanya Xiaomi itu bisa dikatakan merusak pasar ya, dengan harga yang low bisa mendapatkan spek yang tinggi. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu dari brand Xiaomi juga ya, kalau katanya tadi ada sepeda listrik, ada segala macem lah, disini kita bahas khusus bidang kita adalah board listrik, eh sorry maksudnya board baterai atau board cordless. Nah secara harga ini saya dapatkan ini gak sampai 700 ribu ya, 600 sekian-sekian gitu lah ya, kalau sama ongkir ya 700 lah. Oke jadi secara fungsi ya, kalau board ini mungkin bisa bagus sesuai dengan, ya bisa dikatakan untuk harganya itu masih terjangkau, tapi apakah dia bisa merusak pasar untuk pertukangan juga? Secara kalau untuk board cordless itu udah ada yang merusak duluan ya, itu ada NRT, ada Modern, ada Ryu, dan segala macem. Jadi apakah untuk board cordless-nya Xiaomi ini juga bisa termasuk merusak pasar? Nanti akan kita bahas. Oke kembali ke boardnya ya, ini kalau kita lihat ya mereknya disini tone phone, jadi kalau di lapak online itu dinamain dia Xiaomi Mijia tone phone, 12V. Nah seperti ini ya bentuknya ya. Oke jadi langsung aja kita ke unitnya, kita dapat apa aja waktu beli, langsung kita unboxing aja ya. Nah kita sekarang bahas dari boxnya dulu nih, untuk packagingnya seperti ini aja ya, dia nggak ada cover, tapi dalamnya sih nggak tahu. Kalau luarnya sih ini hard case gitu aja ya, seperti kertas tebal gitu. Kalau dari tulisannya disini, ini ada tulisan, apa sih tulisannya? Xiaomi Mijia tone phone wireless electric cordless power drill. Udah itu aja ya, listriknya 12V, warnanya black or blue. Lalu yang lain disini kalau kita lihat, ini cuma spek-spek tulisan Cina ya, yang bisa saya baca sih, yang biasa saya tahu ya untuk spesifikasi disini, speed rendah 0-400 RPM dan speed tinggi 1300 RPM. Terus di bawahnya itu 0-6000 RPM atau 0-19500 RPM, itu sepertinya hentakannya ya, seharusnya hentakan impactnya itu bukan RPM tapi BPM. Oke, jadi itu disitu tertera lagi di C12V itu baterainya ya, voltasenya. Lalu di bawahnya itu saya yakin itu 2000 mAh itu adalah kapasitas baterainya. Dan untuk di bawahnya itu ada torsi ya kayaknya ya, cuma 25 Nm, terlalu kecil ya menurut saya ya. Ini ada barcode, polos, sini tone phone, lalu di bagian depan. Nah ini di bagian depan cuma ada gambarnya, tulisan tone phone, 12V, ini tahap pembacaannya, baterainya 20Ah. Ya gitu lah, sepertinya ini langsung dari Cina-nya ya. Jadi kita nggak bisa banyak baca apa yang ada disini. Oke baik, kalau begitu langsung aja kita akan lihat ini isinya ya. Ini masih segel, ini masih berplastik, kita buka aja. Kita singkirin, ya kita lihat isinya ya. Huh, susah. Nah, oh ternyata di dalamnya ada cover. Nah, ini dia. Kita singkirin dulu boxnya. Oke, dari cover, dari cover kita nilai ya. Sorry, mejanya agak kotor. Belum dibersihin. Kalau dari covernya, ini sih saya nilai memang lebih baik. Ketimbang yang merek-merek biasa yang kita bahas kelas low-end ya. Ini sekelas udah mirip-mirip punya boss, punya makita. Kalau dari boxnya ya. Oke, untuk box saya akui bagus. Dan disini untuk pengunciannya juga sudah terbuat dari besi untuk pengaitnya. Oke. Itu aja, nggak ada yang bisa dibahas lagi. Kita lihat isinya. Ini dia. Bor Xiaomi. Oke, ini ya. Bisa kita lihat untuk isinya. Ini ada buku petunjuk manual. Yang asli ini nggak bisa saya baca sama sekali. Mau translate ke Google. Males. Soalnya yang biasa-biasa kita unboxing aja ya. Bahasa Indonesia aja udah males bacanya. Apalagi yang bahasa China seperti ini. Oke, kita singkirkan lagi. Nah, disini bisa kita lihat untuk isinya itu. Nampak nggak sih? Ntar ya. Nah, moga aja udah kelihatan ya. Oke, kalau kita lihat dari isinya. Ya, pertama ada unitnya. Ini unitnya ya. Unitnya, ntar deh kita bahas. Kita singkirin dulu. Lalu disini ada charger. Nah, ini charger ya. Chargernya untuk speknya disini. Kalau saya lihat itu 12V, 2,5A. 40W. Cukup cepat ini kalau untuk baterai 12V aja ya. 2,5A. Udah model docking seperti ini. Dan hanya terdapat 1 baterai. Apaan ini? 700 ribu. Baterai cuma dapat 1. 12V. Tonfon. Oke, lalu disini ada bonus. Ini bonus apa ini? Ya, ini bonusnya hanya ada mata obeng. Ini ada penyambung soknya. Dan ini ada bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piece mata bor. Ini mata bor besi dan kayu sepertinya ya. Oke, untuk isinya itu aja. Dari kelengkapannya saya rasa sangat sepi ya. Kurang banyak untuk bonusnya. Sekarang kita kembali ke unitnya. Oke ya, ini dia untuk unitnya. Kita coba pasang baterai dulu. Kalau untuk desainnya saya rasa sih oke ya. Dari bentuknya nggak ada beda dengan merek-merek lain atau brand-brand lain ya maksudnya. Dan disitu yang membedakan mungkin dari warnanya aja. Mungkin ini warnanya ciri khas dari Xiaomi nggak tahu juga. Yang pasti warnanya menurut saya kurang menarik ya. Warnanya biru-biru kusam gitu. Kurang menarik menurut saya. Tapi secara desain sih, secara keseluruhan saya lihat sih ini udah cukup oke. Oh iya, saya baru lihat ya. Ternyata untuk chargernya itu masih pakai colokan Cina punya. Oke, nggak apa-apa ya. Paling nggak bisa diakali dengan colokan universal. Nah, baik. Kita kembali ke unitnya nih. Ke bornya ya. Di sini kalau saya lihat sih dari fitur-fiturnya ini udah lengkap sekali. Di bagian atas dia ada ini ya. Untuk perpindahan switch, kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Ini speed 1 dan speed 2. Lalu ini di bagian depan ada pengaturan torsi untuk skrup. Torsi 1 sampai torsi 25. Lalu yang saya nggak nyangkan ya. Yang ternyata di sini dia udah punya fitur impact. Artinya dia bisa untuk ngebor tembok. Ini ya. Ini ada 3 mode. Ada impact. Ini ya. Aktif impact-nya. Lalu di sini ada untuk skrup. Skrup. Ini bisa diatur torsinya. Dan yang terakhir ini bisa untuk drilling. Untuk ngebor biasa ya. Besi atau kayu. Lalu untuk fitur selanjutnya. Ini di bagian kanan di sini ada indikator baterainya. Ya. Speed apa maksudnya baterai lemah sampai ke penuh. Itu ada 3 indikator. Lalu di bawah indikator baterai itu ada reversible nih. Untuk putaran kiri atau putaran kanan. Dan di bawah reversible itu ada. Ini ada trigger. Trigger. Trigger-nya ini variable speed ya. Kecepatannya bisa kita atur lagi. Seberapa maunya. Lalu untuk fitur selanjutnya. Di bawah itu ada LED. Yang saya suka dia LED-nya udah di bawah ya. Udah model terbaru sekali ya. Biasanya kan di atas ya. Kali ini dia di bawah. Untuk LED-nya dia nggak akan terganggu. Karena dia itu udah model terbaru. Kan biasanya di sini sering ketutupan caknya ya. Tapi kalau ini nggak. Lalu fitur selanjutnya dia itu udah keyless chuck. Bayangkan ya. Keyless chuck yang dia udah mode penguncian satu tangan. Dia ada autolognya. Seperti punya Makita, punya Bos itu memakai penguncian seperti ini. Kalau bor-bor Cina kebanyakan dia pengunciannya masih dua tangan ya. Kalau ini satu tangan aja. Nah itu fitur autolognya. Dan ya bisa dikatakan untuk fitur-fiturnya lengkap. Nah kalau kita bahas dari kualitas bahannya sih. Ini sih menurut saya sudah bagus. Kalau kita perhatikan dari grip-grip karetnya. Ini menempel dengan mantap sekali ya. Rapi. Dan ini untuk plastik-plastiknya bisa kita katakan. Finishingnya udah bagus sekali. Hanya saja warnanya saya kurang suka ya. Karena dia agak burung-burung gimana gitu. Tapi secara finishing ini bagus. Untuk chucknya ini kualitasnya bagus ya. Seperti punya Makita. Rapi sekali. Dan ini untuk torsi-torsinya. Setting-settingnya itu clicky dan kokoh. Lalu untuk baterainya ini juga menempel dengan ketat. Untuk triggernya segala macam. Perpindahan gear-nya itu enak sekali. Untuk build quality ini secara keseluruhan saya nilai ini bagus. Nah baik. Seperti biasa ya. Sebelum kita tes. Kita harus cek dulu. Kita tes dari speknya ini bener gak sih. Nah sekarang kita mau tes baterainya ya. Ini dalam keadaan full charge. Apakah bener-bener 12V. Kita tes. Ya 11,5 ya. Wajar sih. Oke sekarang kita mau bongkar nih baterainya. Kan disini tertera 2000 mAh. Apakah dia bener-bener kasih baterai yang 2000 mAh. Kita cek aja ya. Kita akan bongkar. Oke kita cek. Kita lihat ya disini. Ternyata bener-bener 2000 mAh itu ya. Dia ada 3 cell. 3,7V. Ya wajar sih gak sampai 12 ya. Karena dia biasanya gak sampai 4V. Dan disini sebenernya ada 1 ruang lagi. Untuk 1 baterai 1 cell lagi ya. Dan bisa jadi 16V. Tapi ya karena dia memang butuhnya 12 ya. Mau gimana lagi. Nah sekarang kita mau tes RPM-nya. Di spek itu tadi kan 1300. Apakah bener? Kita cek aja ya. Lihat di tau meter ini. 1400 ya. Melebih spek. Mantap. Nah oke ya. Kalau gitu kita langsung coba aja ini bor. Oke sekarang kita mau coba skrup ya. Skrup-skrup kecil. Ini sekitar 4 cm ya. Eh 3 sorry. Kita coba apakah enak pakai ini. Kita tes ya. Oke mantap. Oke ya. Nah sekarang kita mau coba. Ngebor-ngebor ringan. Ini dengan mata bor. Berapa mili? 8 mili. Kita coba ya. Bagaimana feel-nya. Kita tes aja. Oke kita lihat ya. Ini bukan yang saya buat tadi ya. Kita coba. Oh sorry. Ini kita buat ke mode drilling dulu. Kita tes ya. Oke. Mantap ya untuk sekelas kayu jati Belanda sih oke. Tapi untuk kayu keras saya rasa sih masih oke. Soalnya tenaganya masih ada saya rasa ya. Nggak mentok. Coba kita tes dari sini ya. Ini kita habiskan mata bornya. Oke. Nah sekarang kita mau coba fitur impact-nya. Untuk ngebor ke tembok. Apakah bekerja dengan baik? Jangan lupa ya. Ini di setting dulu ke mode hammer. Supaya impact-nya keluar. Oke kita coba ya. Fokus ke ujung mata bornya aja. Ini mata bor 10 mili loh. Oh sorry. 8 ya. Kita coba. Apakah bekerja dengan baik? Oke sih. Kita tes lagi. Oke. Nah oke ya. Jadi itu tadi udah saya coba ya. Dan yang saya rasakan ya. Kalau menurut saya. Itu tadi waktu saya coba untuk skrup. Itu oke. Waktu saya coba untuk ngebor-ngebor kayu. Itu oke. Tapi waktu saya coba tadi ke tembok. Itu rasanya impact-nya agak. Gimana ya. Agak lambat. Sepertinya tenaganya letoy gitu ya. Ya tapi. Udah cukup lah ya. Kalau teman-teman ambil ini untuk rumahan. Ini udah cukup sekali ya. Jadi. Bisa dikatakan. Untuk tenaga ini pas-pasan. Kalau untuk ke tukang. Saya rasa. Masih banyak pilihan lain. Nah jadi. Menurut saya ya. Ini kalau saya simpulkan. Ya sesuai ekspektasi awal sih. Kalau teman-teman yang belum begitu paham tentang bor. Yang memang baru mau beli. Ya saya rasa sih. Benar ya. Kalau ambil Xiaomi. Ya udah. Minimal gak jelek lah. Dan ini ya. Gak jelek sih. Tapi kalau memang teman-teman yang udah. Berkecimpung di dunia teknik ya. Yang udah tau. Mungkin masih banyak pilihan. Dan. Bisa dikatakan. Kalau dari segi harga. 700 ribu ya. 700 ribu itu. Masih banyak pilihan lain. Yang dimana. Yang seharga segitu. Ada ya. Bor yang udah pernah saya review. Kemarin-kemarin itu. Dengan harga di bawah itu malah. Itu udah dapet baterai 2. Dan. Dan perlengkapannya itu seabrek. Kalau dibandingkan ini. Baterainya 1. Dengan ya. Bisa dikatakan. Untuk perlengkapannya masih sedikit sekali ya. Oke. Mungkin kalau dibandingkan yang dengan Makita. Dengan yang Bos. Ini mungkin memang harganya cukup jauh ya. Setengahnya. Bahkan gak sampai setengahnya ya. Tapi apa boleh buat. Karena pendahulunya udah banyak yang turun gunung duluan ya. Yang merusak pasaran. Dengan perlengkapan berlomba-lomba. Untuk meraih pasar ya. Ya saya rasa untuk Xiaomi ini. Pasarnya ketinggalan malah ya. Jadi. Untuk kesempatan dia itu. Untuk merajai pasar. Jadi. Terlambat. Nah. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Tentang. Bor dari Xiaomi ini ya. Xiaomi Tone Phone. Jadi. Kalau mungkin ada saya kesalahan dalam menyampaikan. Atau dalam penggunaan. Silahkan dikoreksi. Supaya channel ini lebih maju lagi. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.